Engkau lah tembok perlindunganku Mari kita lihat beberapa contoh tembok di dunia ini Yang dibangun oleh manusia Yang pertama tembok Jericho Tembok Jericho ini tebalnya 2 meter Tingginya 7 sampai 8 meter Ketika tembok ini nantinya rubuh Para ahli arkeologi mendapati Bahwa tembok itu tidak rubuh ke dalam Artinya bukan pasukan di luar dari tembok ini yang merubuhkannya Rubuhnya itu keluar Berarti ada satu kekuatan yang luar biasa Yang tidak menggunakan peralatan berat Hanya dengan mendengar sorak-sorai dan bunyi nafiri Tembok itu rubuh dengan sederhana Mari kita lihat ayatnya Tertulis dalam Yosua 6 ayat 20 Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangka kala Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring Maka runtuhlah tembok itu Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota Masing-masing langsung ke depan Dan merebut kota itu Itulah tembok Jericho Tembok yang tujuannya adalah untuk melindungi rakyat di dalamnya Tembok itu ternyata tidak melaksanakan fungsinya Yang diharapkan Baik mari kita lihat tembok yang kedua Tembok yang kedua adalah tembok yang dibangun oleh Nehemiah Yang terjadi di abad yang kelima sebelum Masehi Nehemiah 6 ayat yang kelima belas mengatakan Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul Dalam waktu 52 hari Dan Nehemiah membangun tembok kota Yerusalem ini Dengan panjang 4018 meter Tingginya 12 meter Dan tebalnya 2,5 meter Tembok ini pun nantinya rubuh Kita akan lihat kapan rubuhnya Nah ini adalah tembok ratapan di Israel Di kota Yerusalem tua Tembok ini dikenal dengan nama tembok barat Itu penyebutan oleh orang Israel Tapi orang-orang Inggris menyebut nama tembok ini Tembok ratapan, the wailing wall Kenapa? Oleh karena orang-orang Israel menangis Mereka tidak memiliki keabah Kenapa? Karena pada tahun 70 Masehi Tembok dan kot dan keabah Yerusalem ini Dirubuhkan dan dibakar oleh General Titus dari Roma Itu sebabnya mereka Mengharapkan ada keabah yang berikutnya yang akan dibangun Dan itu sedang dipersiapkan oleh orang-orang Yahudi Tembok yang pertama adalah tembok yang dibangunkan oleh Raja Salomo Lalu tembok yang kedua Setelah itu dirusak oleh pasukan dari Babylon Maka tembok yang kedua dibangun oleh Serubabel Yang nantinya kemudian dipugar oleh Raja Herodes Nah itulah yang dibakar oleh General Titus Dan sekarang orang-orang Yahudi mengharapkan ada tembok Ada maksud saya ada keabah yang ketiga Yang diharapkan akan dibangunkan oleh mereka Nah ini adalah yang disisakan oleh General Titus Di belakang kami itu adalah tembok barat Dari keabah itu Tembok ini pun yang dibangun oleh manusia Ternyata tidak mampu untuk melindungi rakyatnya Kemudian tembok yang keempat Nah ini tentu banyak saudara-saudara dari CMC Yang sudah pernah ke sana Nah kebetulan kami sudah pergi ke sana Tembok besar Cina Tembok besar Cina ini adalah struktur Bangunan buatan manusia Yang terpanjang di dunia Saudara-saudara berapa panjangnya 21.196 km Wah tembok apa itu ya Luar biasa Makanya disebut The Great Wall of China Tembok Cina yang besar Yang megah Yang panjangnya Bayangkan sampai setengah dari Bulatan bumi ini Nah tembok ini adalah Arsitektur kuno Yang terbesar di dunia Ada tiga orang Yang melakukan perjalanan kaki Jalan kaki Mengelilingi tembok Cina ini Mereka hanya mampu Mencapai delapan ribu kilometer Masih ada tiga belas ribu kilometer lagi Yang mereka harus tempuh Dan itu terjadi Pada tahun 1984 Sampai 1985 Mereka berjalan kaki selama 17 bulan Luar biasa Tekat dari ketiga orang ini ya Nah Nah nama tembok itu Dalam bahasa Chinese Adalah Changcheng Artinya Tembok Panjang Dan umur tembok Raksasa Dari Tiongkok ini Sudah lebih dari 2.300 Tahun Umurnya Tembok besar Cina ini Adalah salah satu Dari tujuh Keajaiban Dunia Abad Pertengahan Awal Mulanya Dibangun di abad Kelima Sebelum Tari Masih Dibangun terpisah-pisah Sampai abad Yang ke 16 Masih Tujuan pembangunan Tembok Yang besar ini Adalah Untuk Menangkal Masuknya Musuh Dari utara Khususnya Orang-orang Mongolia Dan Orang-orang Manchuria Nah Tembok ini Terbuat dari Campuran Batu Kerikil Dan Tanah Batu Dan Batu Bata Jutaan Pekerja Orang-orang Chinese Yang mati Oleh karena Kerja paksa Mereka Dikubur Di bawah Tembok ini Sehingga Ada cerita-cerita Yang mereka Beritahukan Kepada kami Waktu kami Kesana Katanya Mereka sering Mendengar Lolongan Orang Yang Tentunya Tidak benar Mungkin Bunyi angin Tapi mereka Sebutkan Lolongan Orang-orang Yang Mati Karena Kerja paksa Nah Tinggi tembok ini 5-8 meter Lebarnya Di bagian dasar 5-10 meter Di bagian atas 3-4 meter Lalu terdapat Menara-menara Pengawal Tentu Saudara masih ingat Kunjungan Saudara Kesana Nah Di bagian ini Dekat Beijing Menara utara Yang ke-8 Adalah menara Yang tertinggi 888 meter Di atas Permukaan Laut Nah Nah Waktu itu Karena Sangat Terjal Pendakiannya Saya sudah berpikir Ah Mau berhenti Saya Tapi Apa Kata istri saya Apa Kata kakak saya Yang sudah mencapai Mereka akan Mentertawakan Saya Jadi Saya Berusaha Sekuat Tenaga saya Sampai Saya mencapai Puncak Dari menara Yang ke-8 Itu Lalu saya Pegang Temboknya Dan saya Kata Tolong Ambil Foto saya Supaya Saya Tunjukkan Kepada Dunia Saya Sudah Mencapai Puncak Saya Ingin Bersyukur Kepada Tuhan Oleh Karena Saya Masih Bisa Mencapai Jadi Pendeta Gute Terima Kasih Untuk Pelajaran Tentang Olahraganya Itu ya Yang Bagus Sekali Nah Sekarang Mari kita Lihat Tentang Tembok Ini Apakah Dia Memenuhi Persyaratan Untuk Menjaga Tiongkok Dari Serbuan Musuh Dari Utara Pada Tahun 1644 Nah Tembok Ini Kokoh Sekali Tebal Dan Kokoh Tapi Pada Tahun 1644 Setelah Dua Tahun Berusaha Akhirnya Bangsa Manchuria Berhasil Menyuap Mereka Bukan Menghancurkan Tapi Menyuap General Wu Sanggui Untuk Membuka Pintu-pintu Gerbang Jalan Shanghai Maka Masuklah Pasukan Manchu Dan Legenda Mengatakan Dibutuhkan Tiga Hari Bagi Pasukan Manchu Lewat Jalan Itu Dan Tiongkok Pun Dikalahkan Dinasti Ming Digantikan Oleh Dinasti Qing Dari Manchuria Yang Terjadi Baru Satu Minggu Yang Lalu Pada Tanggal 8 Januari 2022 Gempa Bumi Yang Kuat Melanda Kabupaten Otonom Menyuan Hui Provinsi Qinghai Sebagian Dari Tembok Itu Runtu Jadi Bukan Hanya Tembok Itu Dijebol Lewat Suap Tapi Gempa Bumi Juga Merusak Tembok Ini Nah Tembok Yang Kelima Adalah Perbatasan Amerika Meksiko Tembok Ini Direncanakan Dan Dibangun Oleh Presiden Atau Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Rencananya Akan Dibangun Sepanjang 2.000 Mil Atau 3.000 200 Kilometer Tetapi Ia Kemudian Ditumbangkan Tidak Lagi Menjadi Presiden Jadi Dia Baru Saja Mencapai 720 Kilometer Pada Tanggal 5 Januari 2021 Yang Lalu Biaya Pembuatan Tembok Trump Ini 20 Juta Per Mil Atau Per 1,6 Kilometer Jadi Biaya Keseluruhan Tembok Ini Adalah 40 Miliar Dolar Amerika Kalau Dirupiahkan Dengan Kursi Yang Ada Sekarang Maka Jumlah Harga Pembangunan Yang Diharapkan Untuk Membangun Tembok Ini Adalah 560 Triliun Rupiah Nah Supaya Kita Bisa Dapatkan Gambaran Perspektif Yang Yang Tepat Berapa Besar 560 Triliun Rupiah Itu Nah Saya Ambil APBN Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 2021 Adalah 2.750 Triliun Rupiah Jadi Tembok Trump Ini 1.5 Dari Harga APBN Indonesia Luar Biasa Apakah Itu Dihitung Sebagai Pemborosan Entah Tapi Itulah Yang Dianggap Oleh Orang Satu Pemborosan Walaupun Diharapkan Bahwa Tembok Ini Bisa Mencegah Masuknya Orang Orang Yang Tidak Boleh Masuk Kedalam Amerika Pelancong Pelancong Atau Mungkin Penyelundup Penyelundup Supaya Aman Amerika Itu Tujuan Dari Trump Nah Tembok Yang Dibangun Oleh Manusia Dapat Teruntuh Oleh Berbagai Sebab Dapat Dibobol Sehingga Tidak Dapat Berfungsi Untuk Melindungi Penduduk Yang Tinggal Di Dalamnya Tidak Memberikan Kenyamanan Dan Keamanan Bagi Penduduk Di Dalamnya Keadaan Dunia Sekarang Ini Membuat Manusia Mencari Tembok Perlindungan Tembok Perlindungan Yang Dapat Memberikan Keamanan Kepada Mereka Oleh Karena Mereka Ini Diliputi Oleh Rasa Cemas Rasa Rasa Khawatir Dan Takut Mereka Cemas Khawatir Dan Takut Tentang Apa Nah Yang Pertama Ini Yang Paling Sangat Ditakutkan Oleh dunia Bahkan Oleh Negara Negara Besar Termasuk Negara Adik Kuasa Amerika Sakit Disebabkan Oleh COVID-19 Pandemi COVID-19 Pandemi Ini Menyebabkan Meningkatnya Ketakutan Dan Kekhawatiran Berbagai Variannya Mulai Dari Huruf-huruf Alphabet Greka Dari Alpha Kemudian Beta Gamma Lalu Deka Delta Maksud saya Dan Kemudian Yang terbaru Yang Sangat Menakutkan Adalah Omikron Sekarang Mereka Katakan Di Israel Sudah Muncul Yang Baru Lagi Flu Korn Jadi Sudah Berbagai Macam Orang Harus Dibuster Terus Menurut Sampai Ada Yang Bertanya Mesti Berapa Kali Harus Disuntik Supaya Jangan Sampai Saya Sakit Jadi Orang Ketakutan Di Mana Amerika Inggris Perancis Spanyol Negara Negara Yang Lain Saya Tidak Usah Sebutkan Tapi Semua Takut Termasuk Indonesia Sehingga Diadakan Apa Yang Apa Disiput Saya Tidak Ingat Singkatannya PPKM Atau Apa Karena Orang Semua Takut Karena Ini Penyakit Ini Sangat Berbahaya Sangat Mematikan Saya Sudah Kehilangan Beberapa Teman Ada Juga Pendeta Ada Juga Anggota Keluarga Dan Sahabat Sahabat Saya Kenal Meninggal Dunia Mengerikan Sekali Padahal Penyebabnya Hanya Satu Musuh Yang Kecil Sekali Yang Tidak Terlihat Oleh Mata Apalagi Yang Ditakutkan Oleh Manusia Oh Ini Penyebab COVID-19 Ini Membuat Terjadi Kelaparan Karena Banyak Orang Yang Di PHK Kehilangan Pekerjaan Mereka Tidak Bisa Membeli Makanan Amerika Tahun Yang Lalu 42 Juta Orang Kelaparan Sehingga Disediakanlah Foodbank Orang-orang Amerika Antri Puluhan Ribu Mobil Harus Antri Untuk Memberi Makanan Kepada Mereka Dulu Saya ingat Orang Amerika Kalau Anak-anak Mereka Tidak Menghabiskan Makanan Mereka Atau Membuang-buang Makanan Mereka Akan Katakan Habiskan Makanan Kamu Jangan Buang-buang Makanan Lihat Orang-orang Di Afrika Orang-orang Di Asia Kelaparan Sekarang Terbalik Orang-orang Afrika Orang-orang Asia Bisa berkata Jangan Buang-buang Makanan Lihat Orang Amerika Kelaparan Luar biasa Ini penyakit Ini Nah Ini disebut The unprecedented Times Masa Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Seumur hidup Saya Tidak Pernah Terjadi Keadaan Seperti yang Sekarang Ini Surah Bisa Bayangkan Gereja Kantor Ditutup Hampir Dua Tahun Tidak Ada Ibadah Di dalam Ruangan Gereja Baru Sekarang Di gereja Kami Mulai Dari Bulan Juni Tahun Yang Lalu Baru Mulai Diadakan Ibadah Di Gereja Mereka Sebut Hybrid Ibadah Hybrid Oleh karena Ada yang Hadir Di gereja Ada yang Hadir Lewat Zoom Di gereja Pun bisa Dihitung Tidak Sampai Sepuluh Orang Itu Yang Terjadi Luar Biasa Di Seluruh Dunia Kemudian Pegawai Hanya Boleh 25% Waktu itu Yang Bekerja Di kantor Selebihnya 75% Harus Kerja Dari rumah Remote Work Lebih Dari 30 Orang Di kantor Kami Di PHK Ya Kasian Mengerikan Sekarang Orang Sekarang Kehilangan Pekerjaan Kemudian Tidak ada Traveling Lagi Dulu Kami Selalu Berjalan Saya Bisa Mencapai Dalam Satu Tahun Sampai 100.000 Miles Terbang Ke Berbagai Tempat Sejauh Ini Saya Sudah Mengunjungi 109 Negara Tapi Sudah Dua Tahun Ini Kami Degrounded Tidak Boleh Jalan Kemana Mana Karena Begitu Mengganggunya Pandemi Ini Orang Mesti Di Mesti Di Suntik Mesti Di PCR Test Kemudian Harus Quarantine Dulu Sampai 14 hari Lalu 10 hari Dan Biaya Harus Dikeluarkan Dari Kocek Sendiri Itu Akibat Yang Terjadi Oleh Karena Pandemi Ini Lalu Apalagi General Conference Session Persidangan General Conference Seyugian Seharusnya Diadakan Pada Tahun 2020 Yang Lalu Tetapi Oleh Karena Mewabahnya COVID Ini Sehingga Menyebabkan Banyak Utusan Tidak Bisa Datang Dari Berbagai Negara Karena Alasan Tidak Bisa Masuk Amerika Dan Sebagainya Maka Ditunda Ke Tahun 2021 Ternyata Berkepanjangan Pandemi Ini Sehingga Ditunda Lagi Baru Tahun 2022 Ini Jadi Saya Punya Pensiun Pun Ditunda 2021 Sekarang 2022 Lalu Mereka Tanyakan Ada Beberapa Teman Tanya Kalau Nanti Ditunda Lagi Apa Kamu Menunda Pensiun Saya Katakan Enough Saya Menikmati Masa Pensiun Saya Dengan Keluarga Jadi 2022 Ini Saya Akan Pensiun Inilah Berbagai Cerita Sedikit Dibalik Dari Pandemi COVID-19 Ini Nah Apalagi Orang Yang Takutkan Takut Kehilangan Orang Yang Dicintai Ketika Kami Pulang Pada Bulan Desember Yang Lalu Dari Kami Punya Perjalanan Ke Kota Bismarck Di North Dakota Maka Kami Dengar Kabar Dua Dua Orang Suami Istri Di Gereja Kami Oleh Karena Mereka Merayakan Thanksgiving Day Bersama Dengan Keluarga Ada Rupanya Anggota Keluarga Yang Kena COVID Jadi Kedua Duanya Kemudian Kena COVID-19 Positif Jadi Masuk Rumah Sakit Baru Beberapa Hari Istrinya Sembuh Keluar Rumah Sakit Tapi Suaminya Tinggal Di Sana Dan Tidak Sampai Seminggu Kemudian Suaminya Meninggal Dunia Istrinya Seorang Dokter Medis Luar Biasa Mengerikan Banyak Sekali Orang Yang Ketakutan Takut Kehilangan Orang Yang Dicintai Banyak Orang Yang Meninggal Di Luar Amerika Tidak Bisa Didatangi Berbagainya Peraturan Tentang Orang Yang Harus Dikwarantin Dan Sebagainya Jadi Rasa Takut Kemudian Takut Yang Lain Adalah Mengalami Krisis Keuangan Ya Banyak Perusahaan Yang Bangkrut Sekarang Di Amerika Banyak Shopping Mall Yang Ditutup Oleh Karena Bangkrut Orang Mereka Takut Juga Dianiaya Ada Orang Orang Yang Takut Dianiaya Takut Kehilangan Pekerjaan Itu Yang Sudah Terjadi Rasa Takut Mereka Menjadi Kenyataan Nah Sekarang Mari Kita Cari Tahu Siapakah Tembok Perlindungan Kita Kepada Siapa Kita Dapat Pergi Meminta Perlindungan Sebuah Tembok Kota Tembok Tembok Yang Kuat Ini Adalah Tembok Kota Yerusalem Tua Saya 26 Ayat Yang Pertama Pada Waktu Itu Nyanyian Ini Akan Dinyanyikan Di Tanah Yahuda Pada Kita Ada Kota Yang Kuat Untuk Keselamatan Kita Tuhan Kita Telah Memasang Tembok Dan Benteng Jadi Benteng Tembok Perlindungan Kita Dipasang Oleh Tuhan Tuhan Tembok Dan Benteng Perlindungan Kita Dan Dalam Sakarya 2 Ayat Yang Kelima Tuhan Memberikan Satu Jaminan Jaminan Yang Pasti Jaminan Yang Bisa Diharapkan Yang Kita Tidak Takut Bahwa Perlindungan Itu Akan Diruntuhkan Atau Akan Dijebol Oleh Musuh Tuhan Berkata Dan Aku Sendiri Kata Tuhan Demikianlah Firman Tuhan Akan Menjadi Tembok Berapi Baginya Di Sekelilingnya Dan Aku Akan Menjadi Kemuliaan Di Dalamnya Ketika Berbicara Tentang Tembok Berapi Ini Saya Teringat Kepada Pengalaman Saya Tahun 2003 Saya Mendapatkan Tugas Untuk Pergi Ke Ambon Untuk Menyelesaikan Sesuatu Masalah Gereja Jadi Saya Berangkat Dari Manila Sebelum Itu Sudah Dapat Pesan Pesan Dari Beberapa Teman Yang Mengatakan Hati-hati Karena Baru Saja Terjadi Kericuhan Di Ambon Waktu Itu Dari Tahun 1999 Sampai 2002 Jadi Masih Masih Segar Ingatan Orang Tentang Peristiwa Pergolakan Yang terjadi Di Ambon Jadi Mereka Katakan Nanti Kalau Ketemu Orang Jangan Bebas Bebas Bicara Cukup Senyum Lalu Menganggukan Kepala Atau Katakan Selamat Pagi Selamat Siang Tapi Jangan Bercerita Apapun Dan Jangan Kasih Tahu Apa Siapa Anda Jadi Itu Selalu Saya Jaga Supaya Saya Aman Di Ambon Jadi Saya Berangkat Dari Manila Ke Jakarta Lalu Dengan Pesawat Garuda Saya Terbang Ke Kota Ambon Pesawat Kami Transit Di Ujung Pandang Sekarang Sudah Berubah Menjadi Makassar Kembali Jadi Kami Transit Di Sana Lebih Kurang Satu Jam Kemudian Kami Dengar Pengumuman Semua Penumpang Diharapkan Yang Menuju Ke Ambon Segera Naik Kedalam Pesawat Lalu Saya Pun Bersama Dengan Penumpang Penumpang Yang Bergegas Naik Ke Pesawat Saya Lihat Ada Banyak Orang Orang Yang Tadi Bersama Sama Dari Jakarta Sudah Turun Di Ujung Pandang Dan Sekarang Sudah Orang Orang Yang Baru Salah Salah Satunya Di Deretan Kursi Saya Saya Selalu Ambil Isle Sit Tempat Duduk Di Gang Tempat Duduk Di Tengah Kosong Lalu Tempat Duduk Di Jendela Ada Seorang Pria Yang Tidak Terlalu Muda Tapi Tidak Terlalu Tua Juga Jadi Saya Hanya Mengagukan Kepala Kepadanya Dan Itulah Yang Terjadi Kami Pun Terbang Makanan Pun Dihidangkan Oleh Setu Ades Sebelum Saya Makan Saya Berdoa Dan Setelah Itu Kami Nikmati Makanan Yang Dihidangkan Setelah Itu Dikumpulkan Semua Sisa-sisa Piring Dan Sebagainya Tiba-tiba Itu Orang Yang Duduk Di Tepian Di Pinggir Jendela Dia Langsung Berkata Kepada Saya Bapak Pendeta Misah Saya Kata Ya Betul Kapan Saya Tanya Kapan Kita Bertemu Oh Saya Selalu Mengikuti Acara Gemar Rohani Advent Dari SCTV Dan Saya Senang Dengar Bapak Pendeta Berbicara Oh Senang Sekali Lalu Mulailah Ada Percakapan Sedikit Lalu Orang Ini Perkenalkan Dirinya Nama Saya Dia Sebutkan Nama Keluarganya Demi Keamanan Saya Tidak Akan Sebut Namanya Dia Sebutkan Nama Keluarganya Saya Sudah Lupa Nama Nama Pertamanya First Namenya Saya Lupa Tapi Nama Keluarganya Saya Masih Ingat Lalu Dia Katakan Kepada Saya Pendeta Misah Saya Mama Saya Dan Anggota Keluarga Saya Sepuluh Orang Jumanya Baru Saja Dibaptiskan Di Gereja Advent Ceritanya Panjang Dia Katakan Begini Waktu terjadi Kericuhan Kami tinggal Di daerah Yang Bernama Wayame Wayame Itu Terletak Di pinggiran Dari Teluk Ambon Jadi Rumah-rumah Disitu Kebanyakan Adalah orang-orang Kristen Tinggal Rumah-rumah Disitu Dibakar Dirubuhkan Dan Sebagainya Jadi Kami Semua Selalu Dicekam Merasa Takut Pada Suatu Malam Kami Dengar Suara Ribut Berteriak-teriak Penuh Dengan Kemarahan Kami Dengar Bunyi Logam Berdencing Wah Kami Jadi Ketakutan Lalu Ibu Saya Katakan Kita Lari Jadi Keluarga Ini Mengajak Tetangga Dan Mereka Kemudian Berlari Mereka Berlari Menuju Ke arah Airport Nah Untuk Menuju Ke arah Airport Itu Ada Sekolah Kita Sekolah Wayame Akademi Wayame Jadi Mereka Lari Kesitu Dikejar Oleh Orang-orang Yang Marah-marah Dengan Pakai Senjata-senjata Tajam Jadi Mereka Berlari Cepat Lalu Di Ujung Di depan Dari Sekolah Kita Itu Ada Pasukan Militer Yang Ditugaskan Oleh Pemerintah Untuk Berjaga Di Sana Jadi Orang-orang Ini Larilah Katanya Kami Lari Menuju Ke Ke Airport Lalu Waktu Kami Lihat Sekolah Wayame Kami Langsung Masuk Ke Sekolah Itu Kami Pikinlah Tempat Perlindungan Jadi Mereka Masuk Dan Bersembunyi Dengan Tubuh Gemetar Rasa Takut Yang Sangat Tidak Berapa Lama Para Pengejar Sudah Datang Dekat Disitu Tapi Mereka Katakan Kami Heran Oleh Karena Pengejar Pengejar Kami Itu Tidak Mengejar Masuk Kedalam Sekolah Wayame Ini Mereka Terputar Putar Di depan Di jalan Raya Yang Di depan Sekolah Itu Kemudian Kami Lihat Tentara Tentara Disitu Juga Bergerak Seperti Mencari Cari Sesuatu Jadi Tidak Jadi Mereka Dikejar Mereka Tetap Masih Gemetar Ketakutan Karena Nyawa Mereka Sangat Terancam Tiba Tiba Di dalam Pekarangan Dari Wayame Academy Ini Mereka Melihat Ada Pasukan Berkuda Gagah Gagah Semuanya Pemimpinnya Naik Kuda Putih Bergagah Sekali Lalu Mereka Dengar Ini Komandan Dari Pasukan Berkuda Ini Berkata Kepada Ibu Dari Saudara Ini Dia Katakan Begini Ibu Ibu Selamat Disini Tapi Jangan Lupa Penuhi Janji Ibu Untuk Dibatiskan Itu Pesan Dari Komandan Pasukan Berkuda Ini Nah Itulah Kejadian Di malam Itu Nah Keesokan Harinya Tentara Tentara Datang Ke sekolah Lalu Mereka Bertanya Apa Ada Dinding Di Sekitar Tempat Ini Karena Tadi Malam Kami Melihat Ada Dinding Yang Kokoh Yang Tinggi Mengitari Ini Sekolah Saya Sampai Kata Kata Tentara Ini Saya Sampai Berkeliling Dinding Itu Mencari Dimana Pintu Masuk Ke sekolah Ini Mereka Tidak Temukan Dia Tidak Temukan Pintu Gerbang Sekolah Karena Sudah Tertutup Dengan Dinding Yang Tinggi Dan Kokoh Itulah Yang Menyebabkan Sampai Para Pengejar Mereka Tidak Meneruskan Pengejaran Mereka Tapi Kemudian Pulang Mereka Pulang Di Depan Di Luar Dari Sekolah Kita Ini Yang Dilihat Oleh Orang Orang Ini Ada Dinding Yang Tinggi Yang Kokoh Sementara Yang Di Dalam Yang Mereka Lihat Pasukan Berkuda Itu Sebabnya Kata Saudara Yang Duduk Di Pesawat Dia Katakan Kami Setelah Kemudian Suasana Mulai Aman Kami Ingatkan Mama 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 Sudah Janji Kepada Komandan Pasukan Berkuda Itu Untuk Dibaptiskan Jadi Kami Pun Bergabung Sepuluh Orang Dibaptiskan Di Gereja Wayame Saya Berkesempatan Pergi Ke Gereja Itu Bukan Hanya Sekedar Beribadah Di Dalamnya Tapi Saya Memberkati Dua Pasang Pengantin Di Sana Nasodaku Setelah Setelah Saya Membaca Apa Yang Tuhan Katakan Aku Sendiri Akan Menjadi Tembok Berapi Saya Teringat Pengalaman Cerita Itu Allah Akan Melindungi Kita Dialah Tembok Berapi Bagi Kita Di Sekeliling Kita Sehingga Kita Tidak Perlu Takut Dan Aku Akan Menjadi Kemuliaan Di Dalamnya Masih Ingat Cerita Dari Elisa Ini Samaria Sering Sekali Diserang Oleh Pasukan Pasukan Ben Hadad Dari Dari Pasukan Assyria Jadi Sudah terbiasa Mereka Oleh serangan Ini Pada Suatu Kali Pasukan Syria Ini Datang Lalu Mereka Menculik Elisa Karena Selalu Setiap Kali Mereka Menyerang Samaria Selalu Ada Saja Yang Terjadi Untuk Meluputkan Orang-orang Samaria Di Serangan Ini Jadi Raja Ben Hadad Marah Sekali Dia Katakan Siapa Di Antara Kita Yang Menjadi Mata-mata Yang Membocorkan Rahasia Penyerangan Lalu Ada Yang Berani Bicara Mengatakan Tuhan Kuraja Tidak Ada Seorang Pun Disini Yang Berkhianat Tapi Di Antara Orang-orang Israel Itu Ada Nabi Mereka Namanya Elisa Dia Selalu Membocorkan Rahasia Penyerangan Paduka Oh Raja Menjadi Marah Lalu Dikirimkan Sudah Bisa Dapat Baca Ceritanya Dua Raja Raja 6 14 Dikirimkannya Kesana Kuda Serta Kereta Dan Tentara Yang Besar Sampailah Mereka Pada Waktu Malam Lalu Mengepung Kota Itu Kota Dimana Elisa Nabi Elisa Tinggal Mari kita Lihat Ayat Yang 15 Ketika Pelayan Abdi Allah Bangun Pagi-pagi Dan Pergi Keluar Maka Tampaklah Suatu Tentara Dengan Kuda Dan Kereta Ada Di Sekeliling Kota Itu Lalu Berkatalah Bujangnya Itu Kepadanya Celaka Tuhanku Apakah Yang Kita Perbuat Elisa Menjawab Kepada Dia Punya Hamba Ini Jangan Takut Sebab Lebih Banyak Yang Menyertai Kita Daripada Yang Menyertai Mereka Jangan Takut Yang Menyertai Kita Lebih Banyak Dari Mereka Yang Mengepung Kita Lalu Ayat 16 Lalu Berdoa Elisa Ya Tuhan Bukalah Kiranya Matanya Supaya Ia Melihat Maka Tuhan Membuka Mata Bujang Itu Sehingga Ia Melihat Apa Yang Dia Lihat Tampaklah Gunung Itu Penuh Dengan Kuda Dan Kereta Berapi Sekeliling Elisa Tuhan Tunjukkan Kepada Hamba Dari Elisa Ini Bahwa Pasukan Yang Mengelilingi Elisa Jauh Lebih Banyak Jauh Lebih Berkuasa Jauh Lebih Hebat Dari Dari Musuh Yang Mengepung Mereka Pasukan Berkuda Kereta Berkuda Berapi Menjaga Elisa Saya Bersyukur Kepada Tuhan Oleh Karena Janji Dia Dalam Sakarya Tadi Dalam Buku Sakarya Aku Sendiri Kata Tuhan Akan Menjadi Tembok Berapi Yang Akan Melindungi Umatnya Puji Tuhan Oleh Karena Berdasarkan Ini Maka Kita Bisa Simpulkan Tembok Perlindungan Kita Yang Perkasa Yang Kuat Yang Kita Tidak Perlu Takut Akan Runtuh Akan Dijebol Akan Disuap Untuk Terbuka Pintu Gerbangnya Tembok Perlindungan Kita Yang Kokoh Itu Adalah Allah Yang Maha Besar Allah Yang Maha Kuasa Nyonya Alan G. White Dalam 247 Bagi Mereka Yang Belum Kenal Nyonya Alan G. White Nyonya Alan G. White Ini Adalah Seorang Wanita Yang Hidup Di Abad Yang Ke 19 Dan Dia Kita Yakini Kami Yakini Dia Adalah Seorang Hambat Tuhan Yang Diilhami Diilhamkan Oleh Tuhan Untuk Menulis Banyak Sekali Tulisan Tulisan Yang Memberikan Kepada Kita Jaminan Penyertaan Dari Tuhan Dan Juga Jaminan Keselamatan Kita Tidak Jadikan Bukunya Sebagai Alkitab Tetapi Sebagai Penuntun Nyonya White Katakan Tulisannya Itu Terang Yang Kecil Menuntun Orang Kepada Terang Yang Besar Terang Yang Kecil Tulisannya Terang Yang Besar Alkitab Jadi Tulisannya Menuntun Orang Kepada Alkitab Dia Tuliskan Kita Berada Di Dunia Penderitaan Dengarkan Kita Semawi Yang Harus Kita Gentarkan Untuk Masa Depan Kecuali Kita Melupakan Cara Allah Yang Telah Memimpin Kita Allah Sudah Memimpin Gereja Ini Allah Sudah Memimpin Umatnya Sejauh Ini Jadi Tidak Tidak Ada Yang Perlu Kita Gentarkan Kita Takutkan Lebih Lanjut Filipi 4 Yang 6 Katakan Janganlah Hendaknya Kamu Kuatir Tentang Apapun Juga Jangan Kuatir Tentang Apapun Juga Tentang Makanan Kita Tentang Minuman Kita Tentang Pakaian Kita Tentang Rumah Kita Tentang Kendaraan Kita Tentang Semua Keperluan Kita Tidak Perlu Khawatir Tetapi Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam Doa Dan Permohonan Dengan Ucapan Syukur Tidak Ada Yang Perlu Kita Khawatirkan Oleh Karena Tuhan Yang Akan Menjadi Penyedia Kita Tuhan Yang Akan Menyediakan Masa Depan Dialah Masa Depan Kita Bila Mana Masa Depan Nanti Tiba Dia Sudah Ada Disana Dia Akan Peliharakan Kita Jadi Jangan Takut Jangan Temar Cemas Jangan Gentar Jangan Khawatir Yerim Yesaya 43 Ayat yang Pertama Tetapi Sekarang Beginilah Firman Tuhan Yang Menciptakan Engkau Hai Yaakub Yang Membentuk Engkau Hai Israel Jangan Jangan Janganlah Takut Saya ingin Ulangi Lagi Janganlah Takut Kata Tuhan Sebab Aku Telah Menebus Engkau Aku Telah Menebus Engkau Aku Telah Memanggil Engkau Dengan Namamu Engkau Ini Kepunyaanku Kalau Tuhan Sudah Panggil Engkau Dengan Namamu Pitlin Pendeta Hute Hans Mamahit Atau Siapapun Juga Pendeta Baloh Disebut Nama Kita Artinya Apa Kedekatan Terjadi Antara Kita Dengan Allah Ya Allah Memanggil Kita Dengan Nama Kita Karena Apa Kita Kepunyaannya Jadi Kalau Kita Adalah Milik Kepunyaan Allah Tidak Perlu Kita Hentar Tidak Perlu Kita Takutkan Masa Depan Jangan Takut Itu Firman Tuhan Masmur 23 Ayat Yang Keempat Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Aku Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Besertaku Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Yang Menghibur Aku Jangan Takut Kembali Disebutkan Jangan Takut Di Dalam Menjalani Hari Hari Minggu Minggu Bulan Bulan Kedepan Di Tahun 2022 Yang Baru Ini Kembali Jaminan Diberikan Jangan Takut Mengapa Karena Tuhan Telah Memasang Tembok Dan Benteng Perlindungan Di Sekeliling Kita Tuhan Akan Menjadi Tembok Berapi Di Sekeliling Kita Bukan Tembok Biasa Tembok Berapi Tuhan Menyediakan Kelepasan Itu adalah Jaminan Dari Firman Tuhan Yang Perlu Kita Pegang Kita Perlu Hayati Dan Kita Perlu Aminkan Karena Alat 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 Yang Menjadi Tembok Perlindungan Bagi Kita Tembok Berapi Tuhan Berjanji Dalam Ayatnya Yesaya 65 Ayat Yang Ke 24 Sebelum Mereka Mohon Aku Menjawab Sebelum Mereka Selesai Berdoa Dengarkan Ini Bagus Sekali Sebelum Mereka Selesai Berdoa Masih Dalam Keadaan Berdoa Minta Perlindungan Meminta Berkat Dari Tuhan Apa Kata Tuhan Aku Sudah Mengabulkan Doa Mereka Saya Dengan Leong Pitlin Sudah Bersahabat Sejak 42 Tahun Yang Lalu Kalau Lihat Kehidupan Sejarah Sudah Sudah Leong Pitlin Kita Tidak Putus Putus Menggelengkan Kepala Kenapa Karena Saya Bisa Melihat Tangan Tuhan Berkat Tuhan Di Luar Biasa Kepada Saudari Kita Ini Itu Sebabnya Kita Harus Memiliki Iman Yang Penuh Atas Janji Tuhan Kenapa Sebelum Mereka Mohon Aku Menjawab Sebelum Mereka Selesai Berdoa Aku Sudah Mengabulkan Doa Mereka Pengabulan Doa Kita Sudah Ada Dalam Perjalanan Padahal Kita Masih Sementara Berdoa Meminta Jadi Yang Menjadi Tembok Perlindungan Kita Yang Kepada Siapa Kita Lari Dan Berlindung Adalah Allah Kita Pencipta Kita Itu Sebabnya Saudaraku Yang Kasih Anggota CMC Chinese Ministry Center Jangan Takut Kenapa Allah Kita Perlindungan Kita Semoga Semoga Tuhan Memberkati Kita Semua Untuk Hidup Dekat Dengan Dia Kalau Kita Ingin Mendapatkan Perlindungan Dari Allah Kita Itu Maka Kewajiban Kita Adalah Kita Harus Setia Kepada Tuhan Kita Harus Selalu Bergantung Berharap Kepadanya Tidak Ada Perlindungan Yang Lain Yang Bisa Melindungi Kita Melepaskan Kita Dari Bahaya Yang Terjadi Dunia Ini Hanya Kepada Allah Tempat Perlindungan Kita Semoga Tuhan Memberkati Kita Semua Di Hari Sabat Ini Dan Di Hari Hari Kedepan Mari Kedatangan Yesus Kristus Sudah Semakin Dekat Satu Tahun Lagi Sudah Semakin Dekat Kepada Kerata Tayangannya Mari Kita Berjaga Bersedia Mari Kita Kabarkan Bagikan Kabar Kesukaan Ini Kepada Kaum Keluarga Kita Kepada Mereka Sahabat Sahabat Kita Kenalan Kenalan Kita Kabarkan Kabar Sukacita Ini Sehingga Banyak Orang Akan Dapat Dipersiapkan Bagi Kedatangan Yesus Kristus Yang Tidak Lama Lagi Mari Kita Berdoa Bapak Bapak Terima 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 Yang Mengajarkan Kami Untuk Jangan Takut Jangan Gentar Jangan Khawatir Oleh Karena Kami Mempunyai Perlindungan Yang Kokoh Yaitu Engkau Sendiri Engkau Perlindungan Kami Engkau Tembok Berapi Yang Akan Menjaga Kami Di Putar Kami Di Sehingga Namamu Akan dipermuliakan Dan umatmu akan terus diberkati Tolonglah kami untuk hidup Lebih dekat kepada Tuhan Tolonglah kami untuk menghayati Satu kehidupan penyerahan Kepadamu, tolonglah kami Untuk menjadikan firmanmu Menjadi bekal bagi kehidupan Kuruan kami, tolonglah kami Untuk selalu Berdoa kepadamu Karena bila mana kami Banyak berdoa, ada banyak Kuasa, kalau kami Kurang berdoa, kurang kuasa Kalau kami tidak berdoa Tidak akan ada kuasa Yang akan menyertai kami Sebabnya Tuhan, tolong kami Jadikan kami menjadi umat Tuhan yang selalu hidup Dekat dan menyenangkan hatimu Berkati pelayanan dari CMC, berkati semua Pimpinan dan semua pegawai Karyawan dan juga Semua anggota yang berkumpul Saat ini, berkati juga Semua pasien yang dilayani Agar kiranya mereka Akan dibawa kepada kasih Tuhan Dan mereka akan menerima Tuhan menjadi Tuhan dan juru selamat Pribadi mereka Serta dipersiapkan juga Untuk diselamatkan Bila mana Tuhan Datang nanti Inilah doa kami Kami alaskan di atas Nama Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami Amin Selamat menikmati